Profil Kadarisma, ibu dari sopir mobil dinas yang kecelakaan di Jambi Terjadi kecelakaan di Jambi, mobil dinas tabrak tiang papan reklama, kabis 2 Februari 2023 malam Mobil tersebut terpantau ringsek berat di bagian depan Lokasi kecelakaan berada tepat di depan rumah sakit Selawam, Jambi Selatan, Kota Jambi Seorang saksi di lokasi mengatakan ada 3 orang di dalam mobil itu yang masih berusia muda Di dalam mobil itu ada 1 pria dan 2 wanita muda Bahkan 1 cewek di mobil itu ditemukan dalam kondisi tanpa busana Mobil dinas pejabat pemerintah itu diduga dibawa oleh yang bukan pemilik resminya Mobil yang mengalami kecelakaan tunggal ini adalah jenis sedan merek Toyota Cabri dengan nomor polisi BH1842Z Akibatnya, 1 orang sopir dan 2 pedupang langsung dilarikan ke rumah sakit Selawam Dari keterangan sima tubang, pemilik mobil keilah diduga mobil sedan sudah dikejar oleh sejumlah orang Identitas pengemudi adalah SA, sementara perempuan tanpa busana di mobil tersebut adalah TA Kecelakaan mobil dinas yang dikemudikan aneh kandung kepala sebagian rumah tangga dan aset sekretariat DPRD Provinsi Jambi, Kada Rizna Kamis 2 Februari 2023 disesali ketua DPRD Jambi, Edi Purwanto Yang meminta Kada Rizna bertanggung jawab atas insiden tersebut Lalu, siapa Kada Rizna? Inilah profil Kada Rizna, punya jabatan sebagai kepala supagian rumah tangga dan aset DPRD Jambi Kada Rizna diketahui lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 14 November 1965 Adapun kini usia Kada Rizna sudah menginjak 58 tahun Diketahui juga Kada Rizna menyelesaikan pendidikan sarjana pada tahun 2006 Tak hanya itu Kada Rizna juga sempat menjabat sebagai kepala supagian perbendaharahan dan verifikasi